Halo teman-teman, kita sekarang belajar tentang hidrostatik atau cairan statis, fluida statis, yaitu fluida yang tidak bergerak. Setelah kita kemarin belajar tentang Newton's Law Viscosity, kita belajar tentang konsep viskositas, kita belajar konsep tentang tekanan geser, sekarang kita belajar tentang hidrostatik. Khususnya kita akan belajar tentang dua konsep, tekanan dan Pascal's Law. Tekanan atau pressure, bahasa Inggrisnya, nomor satu is a scalar. Ini konsep kalkulusnya ya, tidak seperti gaya. Gaya itu vektor, punya besaran dan punya arah. Pressure itu adalah skala. Nah, hubungan antara tekanan dengan gaya, P, adalah gaya yang adalah vektor, ya, dibagi area, di mana gaya itu diaplikasikan. Nah, sekarang, satu hal yang perlu teman-teman ambil secara intuisi adalah begini. Teman-teman itu, kalau taruh sebuah bola di dalam kedalaman air, ya, sebuah bola, oke, maka bola itu akan menderita tekanan. Dia akan menderita tekanan, tertentu yang kita akan cari tahu nanti berapa jumlahnya. Tapi, gaya yang diderita bola itu akan memiliki arah normal terhadap bola itu. Selalu normal terhadap bola itu. Ya, jadi selalu normal. Kalau misalnya bola ini diganti dengan kotak, oke, dan kotak ini ditaruh di dalam kedalaman tertentu, maka gaya yang diderita kotak itu, kotak ini adalah gaya normal juga. Di semua, semua arah. Nah, ini hal yang perlu kita asumsikan dulu. Bisa dibuktikan, tapi untuk hal ini kita asumsikan dulu, ya. Jadi, sedikit pengenalan tentang dasar kalkulus dari pressure yang adalah skala. Oke, kita simpen dulu, ya. Nah, sekarang yang saya mau bagikan pada kuliah kali ini adalah konsep tentang Pascal's Law. Jadi, begini, teman-teman. Pascal, Place Pascal, seorang filsuf dan pemikir dan ilmuwan dari Perancis, ya. Pada tahun 1600-an kira-kira. Membuat sebuah hukum yang sebenarnya mirip dengan hukumnya Simon Steffin. Tapi karena dia nulisnya pakai bahasa Belanda, orang banyak yang nggak tahu. Dia bilang begini, dalam bahasa Inggris, saya quote, Change of pressure introduced to a point in an enclosed fluid will be transmitted undiminishedly to all direction, to all parts of the fluid in that enclosed container. Oke, jadi change of pressure. applied applied onto a point in panjang, ya. Sorry, teman-teman, ya. In an enclosed fluid will be transmitted undiminishedly to all parts of that fluid. Perubahan tekanan, change of pressure, yang diaplikasikan kepada satu titik di dalam fluida, di dalam bejana, misalnya, enclosed, ya, fluid, akan ditransmisikan secara seutuhnya, seutuhnya to all parts of that liquid, ke semua titik di dalam bejana tersebut. Oke, ini kan panjang, ya, teman-teman, ya, kata-katanya wordy banget, saya pertama kali baca ini juga nggak ngerti sebenarnya apa, tapi kalau diilustrasikan lama-lama kita bisa ngerti juga. Contohnya misalnya begini, saya punya sebuah bejana yang bentuknya bola, seperti itu ya, tiga dimensi bola, oke. Saya tutup di sini dengan sebuah tutup, gitu ya, mungkin cork atau apa gitu ya, lalu saya aplikasikan di sini sebuah gaya F, oke ya, saya aplikasikan di sini sebuah gaya F, dan tutup ini memiliki area A, misalnya, area-nya A. Maka saya tahu pasti, tekanan yang diderita di titik ini adalah P, di mana P itu F dibagi A, gitu kan. Jadi kita udah baca kan, hubungan antara pressure dengan force. Nah, paskal selalu bilang, change of pressure applied to a point, misalnya point di sini, itu akan ditransmisikan secara seutuhnya, maksudnya besarnya sama, ke semua titik di dalam flida tersebut. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah titik, kecil, titiknya itu kecil sekali ya, tapi bentuknya sebuah patch atau sebuah, apa ya, sebuah kotak seperti itu. Tapi kecil kotaknya ya, kecil itu biasanya dalam kalkulus itu kita kasih D di depannya, misalnya DA kecil, gitu ya. Kalau DA ini kecil, maka gaya yang diderita oleh patch ini, atau sebuah kotak kecil ini, harus normal, nomor 1, keluar, ya kan. Juga kecil gayanya, DF. Ya, maka, DF dibagi DA, itu adalah tekanan itu sendiri, yang besarnya harus sama dengan tekanan yang diaplikasikan di sini. Oke. Demikian juga kalau patch ini saya pindah ke tempat lain, misalnya di sini. Oke, ya. Maka, tekanan yang keluar dari sini, dimanifestasikan oleh DF, maka DF di sini juga adalah P. Oke, kemanapun itu, ya, maka tekanan akan teraplikasikan dengan jumlah yang sama. Ini tentu, tentu dengan mengabaikan faktor gravitasi, ya. Kalau ditambah gravitasi ya tentu akan berbeda. Tapi selama tidak ada gravitasi, maka tekanan itu, walaupun diintroduksi hanya di titik di paling atas, akan ditransmisikan secara seutuhnya ke semua bagian di dalam bejana tertutup tersebut. Ini, apa yang disebut Pascal's Law. Nah, catatan pada kuliah pada hari ini adalah bahwa Pascal's Law itu sebenarnya counterintuitif. Gitu ya, ada beberapa konsep fisika yang mungkin bisa langsung didapat secara intuitif, maksudnya dari perasaan kita tahu, oh tentu aja begitu. Pascal's Law itu bukan hal yang seperti itu. Nah, saya berikan contoh. Saya hapus dulu. Misalnya, saya ganti bejana itu dengan bentuk yang agak aneh. Misalnya bentuknya adalah sebuah bentuk U, kayak begini. Ya kan, yang satu kakinya tipis, yang satu kakinya besar. Nah, saya isi ke fluida, dengan fluida, sampai ketinggian tertentu, lalu saya tutup di atas. Ya, saya tutup di atas. Oke. Nah, ini diisi fluida dengan masa jenis tertentu. Masa jenis. Ini Rho masa jenis. Oke, masa jenis itu unitnya adalah kilogram per meter cubic. Jadi, berapa banyak masa per volume, gitu ya. Maka, kalau saya tutup ini, saya aplikasikan di dalam kaki ini, sebuah gaya F1. Misalnya. Oke. Dan diaplikasikan juga di titik di mana penampangnya sangat besar di sini. F2. Di sini penampangnya besarnya A1, sedangkan di sini A2. Oke, begitu ya. Sebagai catatan, mungkin kita asumsikan bahwa A2 itu 10 kali lebih besar daripada A1. Oke, misalnya ya. Nah, menurut Pascal Slough, perubahan tekanan di sini harus sama dengan perubahan tekanan di sini. Jadi, kalau di sini P1, maka di sini, besarnya harus sama. E2 itu harus sama dengan P1. Maka, konsekuensinya, F1 dibagi A1 harus sama dengan F2 dibagi A2. Ini berarti membuat kita bisa menaruh sebuah beban yang sangat berat di sini, seperti mobil misalnya. Ya. Yang bisa kita naikkan atau turunkan hanya dengan memodifikasi S1. Gitu kan. Kalau misalnya A1 itu sepersepuluhnya A2, ya. Maka, F1 dibagi A1 harus sama dengan F2 dibagi 10 kali A1. Maka, konsekuensinya F1 atau F2, gitu ya. Harus 10 kali lipat F1. Kan begitu kan. Jadi, F2 ini bisa 10 kali lipatnya. Kalau mobil ini saya taruh di atas, misalnya, beratnya. 100 kg. 1000 kg. Saya hanya cukup menaruh beban yang 100 kg. Kalau saya lagi nggak diet juga bisa sampai 100 kg, ya. Berarti saya bisa menahan beban mobil yang besarnya 1 ton. Hanya dengan menaruh orang yang beratnya 100 kg. Satu kuintal, gitu. Nah, ini sedikit counterintuitif. Karena kan seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gratis. Bukankah termodinamika bilang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau kamar kecil di pom bensin aja bayar, kan? Sebelum Pak Erick Thohir tentu bilang nggak boleh bayar. Jadi, tidak ada yang gratis di dunia ini. Nah, berarti apa yang salah? Energi itu kan terkonservasi. Energi di titik 1 harus sama dengan energi di titik 2. Energi yang terkonservasi. Bukannya gaya. Nah, jadi kalau saya mau dorong misalnya katup ini. Ya, misalnya L1 ya. L1 dengan kedalaman L1. Misalnya 1 meter. Maka, fluida yang saya tekan di sini harus muncul di dalam kaki yang lebih besar ini. Ya, tentu karena penampangnya lebih besar. Maka, dia akan naik tidak sepanjang L1, tapi hanya L2. Secara logika, intuisi, kita tahu bahwa L2 itu pasti lebih kecil dari L1, ya kan? Jadi, sebelum kita ke sini, kita turunkan dulu relevansi atau hubungan antara L1 dengan L2. Masa yang ditekan di sini harus keluar di lag yang sama. Masa yang ditekan di titik 1 harus keluar di titik 2. Masanya harus sama, gitu ya. Masa itu kan volume dikali rho, gitu kan? Masa jenis. Volumenya di titik 1 itu adalah A1 dikali L1. Kali rho, gitu ya. Harus sama dengan A2 dikali L2 dikali rho, gitu kan? Rho-nya bisa coret. Kita tahu bahwa A2 itu 10 kali A1. 10 kali A1, kali L2. Coret, coret. Kita tahu bahwa L1 itu harus 10 kali L2, gitu. Betul nggak? Jadi, L1 itu, misalnya 1 meter, ya di sini cuma 10-10 meter, ya. 10 cm, gitu kan, kira-kira, kan? Nah, sehingga energi di titik 1 dan di titik 2 akan terkonservasi. Karena energi itu, satuannya adalah F1. Bukan satuannya, definisinya adalah F1 dikali L1, ya kan? Energi adalah gaya dikali jarak di mana gaya itu diaplikasikan. Harus sama dengan gaya di titik 2 dikali L2. Betul nggak? Karena kita tahu bahwa L1 itu 10 L2. Maka F1 dikali 10 L2. Sama dengan F2 dikali L2. L2-nya dicoret. Kita tahu bahwa... Ya, ke bawah, mohon maaf. F2 adalah 10 F1. Ini sama dengan ini. Ya kan? Maka, sebenarnya, kita seakan-akan mendapatkan sesuatu itu tidak melawan hukum termodinamika dan hukum kekekalan masa. Ini kekekalan masa, ini kekekalan energi. Nah, ini sedikit tentang Pascal's Law. Ada banyak konsep-konsep yang jauh lebih counterintuitive ke depan. Karena Pascal's Law itu, walaupun teman-teman bisa mengerti ini, nanti ke depan dalam prakteknya akan ada semacam paradoks. Di kuliah berikutnya, kita akan bahas paradoks tersebut. Dan kita akan bahas perubahan dari tekanan sehubungan dengan perubahan ketinggian. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Ciao.